Pemirsa Gazana Ketika kita telah memulai sholat, kita dilarang membatalkannya Karena saat itu kita tengah menghadap Allah SWT Maka tidak ada alasan untuk membatalkan sholatnya Allah SWT berfirman Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Dan janganlah kamu membatalkan amal-amalmu Al-Quran Surah Muhammad ayat 33 Lalu bagaimana jika saat sedang sholat tiba-tiba orang tua memanggil? Bukankah memenuhi panggilan orang tua itu hukumnya wajib? Jika kita diam tanpa menjawab panggilannya, bukankah akan menyakiti hati orang tua? Sementara Allah SWT telah mengingatkan Jangan sampai kita menyakiti orang tua Sekalipun hanya mengucapkan kata-kata, oh Lalu apakah dengan demikian jika orang tua memanggil kita saat sholat Kita boleh membatalkan sholat untuk memenuhi panggilan orang tua? Dalam hal ini para ulama menjelaskan Apabila seseorang sedang melaksanakan sholat wajib atau sholat fardu Maka kita tetap dilarang membatalkannya Meskipun orang tua memanggil Namun kita dianjurkan memberi isyarat Agar orang tua yang memanggil tahu bahwa kita sedang sholat Seperti berdehem, bertasbih, atau mengeraskan suara bacaan sholat Selain itu kita juga dianjurkan mempercepat sholat Lalu memenuhi panggilan orang tua begitu selesai sholat Seperti disebutkan dalam hadith dari Abu Qopada Bahwa Nabi SAW bersabda Sungguh aku sedang menunaikan sholat Aku ingin memanjangkannya Kemudian mendengar tangisan bayi Maka aku persingkat sholatku Karena khawatir memberatkan ibunya Hadith Riwayat Bukhari Hadith ini menunjukkan bolehnya mempercepat dan mempersingkat sholat Apabila ada sesuatu yang tiba-tiba Mengganggu konsentrasi sholat Tapi jika seseorang sedang melaksanakan sholat sunnah Maka menjawab panggilan orang tua harus lebih diutamakan Dalam hal ini boleh membatalkan sholatnya Untuk memenuhi panggilan orang tua Karena menjawab panggilan orang tua Dan memuliakan mereka hukumnya wajib Sedangkan sholat yang dilakukan adalah sunnah Terkait dengan hal ini Imam Bukhari dan Muslim Meriwetkan hadith yang cukup panjang Dari Abu Hurairah RA Bahwa dahulu seorang ahli ibadah bernama Jurej Sedang melaksanakan sholat Kemudian ibunya datang dan memanggilnya Jurej berkata dalam hati Ya Allah ibuku atau sholatku Maka dia memilih sholatnya Kemudian ibunya datang lagi dan memanggilnya Jurej berkata Ya Allah ibuku atau sholatku Dan dia memilih meneruskan sholatnya Lalu ibunya datang ketiga kalinya Dan memanggilnya Jurej berkata dalam hatinya Ya Allah ibuku atau sholatku Tapi Jurej tetap memilih meneruskan sholatnya Maka ibunya berdoa Ya Allah jangan engkau matikan Jurej Sebelum ia mendapatkan fitnah dari perempuan pelacur Maka terkabulah doa ibu Jurej Tentang kandungan hadith ini Imam Dawawi menuturkan bahwa para ulama mengatakan Mestinya Jurej membatalkan sholatnya Lalu menjawab panggilan ibunya Karena dia sedang melakukan sholat sunnah Melanjutkan sholat sunnah tidaklah wajib Sedangkan menjawab ibu dan berbakti padanya adalah wajib Dan durhaka padanya itu haram Bahkan durhaka pada orang tua terutama ibu Merupakan dosa besar kedua setelah dosa syirik kepada Allah Nabi SAW bersabda Maukah ku beritahukan padamu sebesar-besarnya dosa paling besar Sahabat berkata Ya Ya Rasulullah Kemudian Nabi SAW bersabda Menyekutukan Allah Durhaka kepada kedua orang tua Saksi palsu dan perkataan bohong Hadith Riwayat Bukhari dan Muslim Ulama kontemporer juga menjelaskan Ketika orang tua memanggil terutama ibu Maka harus dijawab Dan segera dipenuhi panggilannya Kecuali apabila dipanggil saat sedang melaksanakan sholat wajib atau fardu Maka tidak boleh menjawabnya Dan membatalkan sholatnya Sedangkan dalam sholat sunnah Maka boleh menjawabnya Tapi ketika melaksanakan sholat sunnah Orang itu bisa memberi isyarat pada orang tuanya Bahwa dia sedang sholat Lalu orang tuanya memaklumi Dan tidak keberatan dirinya menyempurnakan sholat Maka sempurnakanlah sholatnya Kemudian penuhi panggilan orang tuanya Begitu selesai sholat Sebaliknya apabila setelah memberi isyarat Orang tuanya tetap menginginkan jawaban dan kehadirannya Maka dia harus membatalkan sholat sunnahnya Dan memenuhi panggilan orang tuanya Wallahu aklam